selamat datang kembali di channel kita channel kreatif dan inovatif salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto untuk kursori ini masih lanjut lagi ya untuk PC400 nah ini kita sudah mulai langkah ke pembersihan atau cleaning dan pengecekan komponen ini di bagian PLS pallet atau pressure load sensing pallet yang nanti akan digunakan sebagai sensingan yang mengatur sudut pompa ketika merger eh ketika defect maksud saya seperti itu dan juga merger dividen nanti akan diatur lah sama si PLS ini atau pressure load sensing ini sehingga sudut pompa akan maksimum atau minimum sesuai kebutuhan nah seperti itu nah saya akan jelaskan di posisi eh defect dulu ya atau steering biasanya nah saat steering maka ini di sini ini mengatur pompa 1 dan pompa 2 ya atau sensingan ini mengatur sudut pompa 1 dan pompa 2 ya outputnya nanti yang di sini yang ada host ini sudah kita copot ya host 2 ini untuk satunya ke P1 satunya ke P2 nah ketika ada eh kita lakukan kontrol parup masih netral dulu ya kita masih netral kita aktifkan kontrol parup maka tidak ada pressure yang akan menuju eh apa kita lakukan pergerakan menuju PLS ini ketika low idle kita belum aktifkan untuk eh apa lock PPC nya atau level safety level nya kita aktifkan maka masih netral di sini tidak ada aliran ya ketika eh apa kita lakukan pergerakan kalau kita lakukan single maka dia eh apa kita ngomong ke track ya kita lakukan steering maka dia salah satu dari eh aliran ini yang menuju ke pompa akan teraliri dari sensing-an itu sendiri dari sistem kontrol parup ini eh sistem yang ada di dalam eh palp ini ya nah kok bisa seperti itu nah eh ini kita ada namanya komponen popet palp ya ini ada di sini ya ini akan menutup jalur yang akan kesini nanti ketika nggak ada aliran ya dia akan eh ada spring yang ini spring palp ya eh eh maaf ini posisinya seperti ini nah seperti ini jadi dia akan terdorong ke bawah dan menutup eh jalur dari samping nah tadi aliran itu dari samping sini ya dari samping sini dia akan mendorong si popet palp ke atas baru akan mengatakan eh mengirimkan flow atau sensing-an tadi yang akan mengatur sudut pompa jadi apabila ini terjadi masalah atau problem jam nah ini bisa mengakibatkan kemeringan sudut pompa yang tidak maksimal dan juga mengganggu dari eh apa P1 sistem dari P1 dan P2 itu sendiri eh kita akan bahas lagi di sini jadi dari jalur tadi ketika kontrol polep sudah aktif atau kita gerakkan ya kita menuju travel travel sensing-an dari travel tadi kita ke steering ya steering ya steering ya maka yang aliran eh kita umpamanya ke gerakin travel kiri atau pompa depan maka jalur pompa depan akan ter eh apa akan aktif ya yang di kita gerakan trek kiri maka sensing-annya akan keluar melalui eh salah satu apa dari lubang ini lubang popet valve ini mengalir melalui apa sampingnya ada hole atau lubang yang nantinya akan mendorong si popet valve tadi lalu akan di eh keluarkan melalui sini ya jalur yang ke sini itu akan disaring pakai ini ya ada strainer ya ini untuk menyaring apa untuk membersihkan aliran oli tadi supaya apa berapa tidak jadi problem baru dia menuju ke host ini nah nanti dia akan melewati palep yang ini ya nah disini ada konektor dan disini ada palepnya di dalam sini ini nggak saya buka ya dalam sini ada palep jadi nanti akan dikonstankan dari tekanan atau sensing-an tadi akan dikonstankan baru akan dikirim ke eh apa LS atau PLS yang ada di main pump sehingga eh pompa akan bergerak ke sudut maksimum untuk aliran yang kita gerakan tadi ya sebelum pompa kita pakai travel kiri ya jadi pompa depan yang akan mereng atau sudutnya akan mereng atau maksimum yang nanti akan dimaksimalkan untuk kerja dari pompa satu itu nah sedangkan pompa dua-duanya dia akan netral atau dia sudut minimum karena itu apa di saat pergerakan steering saja yang dialiri si apa namanya pressure load sensing ini yang menuju ke pompa tadi nah ketika kita gerakan merger atau bersamaannya kombinasi maka keduanya ini akan mendapat sensing-an dari sistem di kontrol palp ini atau di palp ini jadi jalurnya kedua jalur ini akan mendapat supply sehingga popet palp tetap akan naik ke atas ya sehingga mengirimkan flow yang ke hole ini kalau dua lubang ini dan keduanya host PLS ini mendapatkan pressure atau PLS pressure load sensing yang akan mengaktifkan kedua pompa menjadi sudut sudut pompa menjadi maksimum keduanya ya itu di saat gerakan merger bisa defaid hanya satu saja ya jadi ketika ada problem di salah satu track yang mengalami loyo atau lemah atau bunyi pompa yang noise ketika kita gerakan merger atau kombinasi bisa terjadi problem bisa jadi problemnya ada di PLS palp popet palp atau strainer palp yang ada disini yang mengalami kebuntuan nah ya karena kotor gram jadi supply yang ke mengalir ke PLS tidak lancar ya seperti itu ini juga bisa kita cek untuk lebih enaknya kita buka aja untuk host kedua host yang menuju ke main pump ketika kita gerakan eh travel ya salah satu ataupun langsung ya kombinasi harus keluar keduanya ya harus ada pressure keduanya yang mengarah ke LS yang ada di main pump ya ini menuju ke LS yang di samping belakang ya di belakang belakang di belakang unit ini ya nah seperti itu jadi apabila ada problem disitu maka coba cek di komponen PLS palp yang ada disini ya mungkin itu aja teman-teman untuk sore ini penjelasannya mudahan bermanfaat semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial tutorial yang bermanfaat berbagi ilmu pengetahuan pengetahuan seputar dunia alat berat sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi ayy